Pertamina menemukan ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Salah satunya penyerapan yang tak sesuai peruntukan bagi warga miskin. LPG 3 kg bersubsidi masih belum tersedia di sejumlah warung tradisional. Adapun kosongnya stok LPG tersebut sudah dirasakan masyarakat sejak awal Desember 2017. PT. Pertamina mengklaim kelangkaan LPG 3 kg disebabkan adanya lonjakan permintaan dari masyarakat jelang libur akhir tahun. Pertamina juga mengatakan pendistribusian LPG yang merupakan barang subsidi itu tidak tepat sasaran. Selain itu, Pertamina menemukan bahwa LPG 3 kg digunakan pengusaha rumah makan, laundry, genset, dan rumah tangga mampu. Direktur Pemasaran Pertamina Muhammad Iskandar menyatakan belum ada indikasi penimbunan terkait masalah kelangkaan gas LPG 3 kg. Meski demikian, pihak Pertamina siap menindak tegas jika ada indikasi penimbunan. Ya, terbesarang memang kan kalau dari rata-rata harian kan kita nggak menduga awalnya kan. Tetapi kan sebetulnya kan sintom itu sudah kelihatan kemarin. Dari daerah-daerah itu kan sudah duluan kan, terus kita langsung selesaikan, berut, selesai. Nah ini tiba-tiba muncul di sini, genti kan, di area Jabodetabek ini. Jabodetabek ini kan penduduknya paling banyak ini. Jadi kan untuk ngatasi itu kan lebih rumit. Akibat kelangkaan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer, melambung mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung. Pada awalnya, LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun dalam realitanya di lapangan, siapapun bisa membeli LPG bersubsidi tersebut. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.